Intro Wah, masih pagi bikin lapar ya. Tadi ikan air tawar yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ada ikan mas, ikan lele, ikan gabus, dan ikan bawel. Eh, ikan bawel. Kayak dokter Haikau, bukan ya? Dokter Haikau nggak bawel ya dong? Nggak dong. Nah, ini kita juga masih membahas ikan mujair nih. Karena dia juga merupakan ikan air tawar, Intan. Iya, betul banget. Karena banyak banget manfaatnya dokter Haikau. Kan tadi kan Intan udah dokter nih tentang laki-laki. Sekarang dokter Haikau nih. Silahkan dong. Dok, tadi kita sudah membahas tentang sperma kan? Sperma encer. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa konsumsi ikan mujair dapat mencegah kanker prostat. Ini fakta atau mitos, dok? Nah, mencegah kanker prostat itu sebenarnya seperti tadi, efeknya tidak langsung. Oke. Kenapa? Karena salah satu sat yang ada di dalam ikan mujair yaitu selenium. Selenium itu punya efek antioksidan. Kanker prostat itu penyebabnya salah satunya si radikal bebas. Betul. Dengan makan kita seleniumnya lebih banyak, dia akan berefek mengendalikan radikal bebas. Penyebab dari kanker prostat. Tapi masalahnya, jangan anda makan ikannya sekali-sekali. Harus sering juga. Karena efek selenium sebagai antioksidan kuat, itu dosisnya harus tinggi. Jadi, pertanyaan kamu, ini fakta atau mitos? Menjadi fakta. Kalau dimakan secara rutin. Menjadi mitos kalau makan sekali-sekali. Nah, ini rutinnya setiap harikah dan berapa banyak dok dikonsumsinya? Paling tidak, anda makan ikan mujair seminggu 3-4 kali. Tetapi harus ada hati-hati juga. Karena ikan mujair ini kadang dipeliharanya, pemberian makanannya, itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau makanannya terkontaminasi, terutama logam berat, itu yang akan berbahaya. Karena logam berat itu akan disimpan di dalam tubuh si ikan mujair. Nah, ini berhubungan nih dok, dengan fakta dan mitos yang beredar berikutnya nih dokter. Katanya, kan pakan ikan mujair itu kadang-kadang jorok nih, dalam tanda kutip tadi dokter bilang juga ya. Sehingga mempengaruhi kandungan gizinya menjadi buruk. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Kalau dia ikan mujairnya dipeliharanya dengan makanan-makanan yang terkontaminasi saat-saat berbahaya. Seperti apa? Logam berat, kemudian saat racun diopsin. Ya, itu. Tapi kalau dia diternak di kolam dengan makanan yang alamiah, ya bagus sekali. Nah, membedakannya kita ketahuan nggak sih? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, secara fisik nggak ada perbedaannya? Nggak ada perbedaan. Tapi dok, kalau dibandingkan ikan laut, ini kan ikan air tawar lebih minim mengandung merkuri dok ya? Yes. Lebih minim. Ya, air di ikan laut itu akan lebih banyak terkontaminasi. Karena semua bahan-bahan yang berbahaya dibuang suka banyak di laut. Sementara ini sangat tergantung yang menernakan ikan ini mau dikasih makanannya apa, itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi harus diperhatikan juga ya dokter ya? Iya. Oke. Nah, dokter ini ada fakta dan mitos lagi ya dokter Haikal ya? Iya dok. Ini kan tadi dikatakan bahwa ikan mujayar mengandung tinggi protein. Nah, ada yang mengatakan kalau konsumsi ikan mujayar bisa menimbulkan alergi. Ini fakta atau mitos? Fakta seribu persen. Wah, kenapa dokter? Karena, kan ini bahan makanan sumber protein. Iya. Protein itu yang bisa menyebabkan alergi. Setiap orang makan sesuatu punya kemungkinan alergi. Terutama bahan makanan protein. Iya. Belum lagi kadang Anda beli ikan tidak fresh, tidak segar. Proteinnya sudah mengalami kerusakan. Kalau dia mengalami kerusakan, dia akan lebih mempermudah timbulnya alergi. Makanya saya bilang ini fakta. Hmm, gitu. Dok, sebetulnya batas usia untuk mengkonsumsi ikan mujayar itu usia berapa dok? Batas usianya? Ya. Setelah si anak kita bayi sudah bisa makan bahan makanan, silakan. Sudah boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, dokter kan ini kan ukuran ikan mujayar itu kan banyak ya dok. Ini ada yang kecil, ada juga yang besar. Nah, bagusnya itu dalam satu hari, satu kali makan misalnya dok. Itu yang berapa gram dok? Yang kecil atau yang gede? Jadi gini, tergantung porsi makan Anda total. Jadi, makan itu kan ada hitungannya kalori. Anda silakan makan. Mau yang kecil, yang besar, silakan. Tetapi, kita makan kan bukan hanya ikan. Ada berbagai macam. Ada sumber nasi, ada ikan, ada sayur, ada tahu, ada tempe. Silakan. Mau makan yang besar, biar lebih kenyang, silakan. Mau makan yang kecil, silakan. Tetapi, yang paling penting adalah cara memasaknya. Betul. Oke, jangan digoreng. Ya. Padahal itu paling enak. Dok, tipsnya dok, supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat sehat dari ikan mujayar. Ya, prinsip sering-sering makan ikan, termasuk ikan mujayar. Kenapa? Karena di ikan itu tinggi aksam lemak omega-3. Omega-3 itu bagus bagi kesehatan tubuh. Untuk perbaikan sel, untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah jantung. Karena omega-3 berefek mengencerkan darah. Jadi, sering-sering makan ikan, bukan hanya ikan mujayar. Kalau Anda, kan tadi di pembuka Anda ngomong, ini harganya relatif lebih terjangkau. Terjangkau, ya. Silakan, nggak perlu. Makan omega-3 itu selalu salmong, tuna. Yang mahal-mahal, nggak perlu. Ikan mujayar, ikan kembuk, silakan. Ya. Dan tentunya rutinlah konsumsi ikan, paling tidak tiga kali seminggu dok ya? Yes. Tiga kali seminggu. Kalau bisa, kalau saya bisa hampir tiap hari harus makan ikan. Karena ikan itu sumber protein yang bagus, asam lemak omega-3-nya tinggi. Selain kandungan lain, kalsium, kalium, itu juga akan menyehatkan tubuh. Wow, makasih dokter. Makasih dok, dok. Makasih dok, 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 ya. Makasih. Kalau gitu nanti siang aku lakukan ikan. Pasti. Nggak boleh digoreng ya dok. Jangan digoreng. Jangan digoreng. Makasih dok. Nah, Intan. Nah, Intan. Setelah ini kita akan membahas tentang berita viral kemarin ya. Yang dimana ada orang ODGJ yang melakukan pelecehan seksual di sebuah mall. Nah, bagaimana cara kita mengenali dan mengatasinya, terutama korban ya. Kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.